Halo Viparian, kembali lagi di video Serba Serbi Dunia Kampus. Di video sebelumnya, kita sudah membahas mengenai OSPEC sebagai kegiatan pertama yang akan kamu lakukan sebagai mahasiswa baru. Nah, di video kali ini, masih seputar dunia kampus, kita akan membahas ekstrakulikulernya mahasiswa alias unit kegiatan mahasiswa. Eits, tapi sebelum kita lanjut, klik dulu tombol subscribe dan likes-nya ya! Waktu di sekolah dulu, kamu pasti punya kegiatan ekstrakulikuler yang kamu ikutin kan? Tidak cuma di sekolah, di kampus juga ada lho. Bedanya kalau di kampus disebut dengan unit kegiatan mahasiswa atau UKM. UKM adalah lembaga kemahasiswaan tempat berkumpulnya mahasiswa yang memiliki kesamaan minat atau kegemaran, kreativitas, serta orientasi aktivitas penyaluran kegiatan ekstrakulikuler di dalam kampus. UKM punya landasan berupa azaz edukatif dan mempunyai nilai-nilai sosial, seperti saling menghargai, peduli sesama, gotong royong, persatuan dan kesatuan, serta kemandirian. Sehingga, apabila dijalankan dengan baik, UKM bisa menjadi wadah untuk mengembangkan minat dan bakatmu, serta memperluas pertemanan. Kalau kamu merasa ekstrakulikuler di sekolah sudah cukup beragam, di kampus UKM punya lebih banyak ragam lagi lho. Yang pertama, ada UKM bidang olahraga, seperti bulu tangkis, futsal, sepak bola, renang, memanah, dan masih banyak lagi. Biasanya, UKM bidang olahraga ini sering mengadakan turnamen, yang kalau kamu ikuti, maka bisa menambah prestasi non-akademi kamu. Yang kedua, UKM bidang seni. Mulai dari seni tari, teater, hingga paduan suara, mulai dari tipe tradisional hingga modern. Semua ada di UKM bidang seni, yang pastinya mampu meningkatkan kemampuan dan rasa percaya diri kamu, karena kamu akan sering tampil di depan banyak penonton. Yang ketiga, UKM bidang penalaran. Kamu yang senang mengasah kemampuan berpikir kritis, akan cocok banget ikut UKM penelitian, UKM bahasa asing, UKM radio, ataupun UKM jurnalistik. Karena nggak cuma dilatih untuk memberikan solusi mengenai permasalahan di dalam kampus, kamu pun juga akan terlatih untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di masyarakat. Yang keempat, UKM bidang kesejahteraan. Bidang UKM satu ini sangat cocok untuk kamu yang memiliki jiwa sosial tinggi. UKM bidang kesejahteraan merupakan unit kegiatan mahasiswa yang berfokus pada kemanusiaan. Contohnya adalah PMI atau Palang Merah Indonesia, dan unit-unit yang berhubungan dengan bidang perohanian. Yang kelima, UKM bidang kuira usahaan. Yang mau jadi yang entrepreneurship? Kumpul sini! Yap, kamu bisa ikut salah satu UKM bidang kewira usahaan, seperti COPMA. COPMA adalah singkatan dari Koperasi Mahasiswa yang menjadi wadah para mahasiswa dalam belajar mengenai ilmu-ilmu berwira usaha. Cocok banget kan buat kamu yang bercita-cita menjadi seorang wira usahawan? Itu dia bidang-bidang UKM yang akan kamu temui di kampus kamu, Kuiperian. Banyak banget kan? Dan kamu juga nggak perlu bingung, karena kamu bisa ikut sebanyak apapun UKM yang kamu mau. Asal kamu bisa atur waktu kamu ya. Yang jelas, kamu harus tahu dulu nih semua UKM yang ada di kampus kamu, Kuiperian. Tenang aja, nggak perlu keliling kampus kok, karena pada saat ospek biasanya ada pameran UKM. Setelah kamu tahu semua UKM yang ada, kamu tinggal pilih mana yang sesuai dengan bakat dan minat kamu, sebagaimana fungsi dari UKM yang sudah dijelaskan di awal tadi, dan agar kamu tidak akan merasa terbebani saat menjalannya. Penting juga untuk kamu cek prestasi dari UKM yang kamu pilih, karena jika UKM kamu aktif dan berprestasi, kamu bisa menuliskan pengalaman kamu mengikuti UKM tersebut dalam CV kamu yang bermanfaat untuk karir kamu nantinya. Dan, meskipun kamu bisa pilih berapapun jumlah UKM yang kamu mau, tapi ada baiknya hanya mengikuti satu atau dua UKM yang paling kamu minati ya. Karena, selain bisa jadi lebih fokus dalam mengembangkan soft skill kamu, kamu juga akan lebih mudah membagi waktu dalam melakukan aktivitas UKM dan aktivitas akademik. Nah, itu dia tadi pembahasan serta tips seputar UKM dari Kuiperkampus yang bisa kamu terapkan. Sekarang, kamu paham dong kalau ternyata kampus itu nggak cuma bisa jadi ladang untuk mengasah kemampuan akademik aja, tapi juga non-akademik. Jadi, pengen tahu deh, rencananya kamu mau ikut UKM apa nanti di kampus? Dan kenapa pilih UKM itu? Tulis di kolom komentar ya, supaya teman-teman Kuiperian yang lain bisa tahu cerita kamu. Dan untuk tahu informasi seputar dunia kampus lainnya, kamu bisa cek di website Kuiperkampus. Jangan lupa juga like, share, dan subscribe kalau kamu merasa mendapatkan banyak manfaat dari video ini ya. Oke deh, Kuiperian. Kalau gitu, sampai di sini dulu ya video kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Terima kasih.